selamat pagi sahabat tribuners jumpa lagi bersama saya reporter timun di momere saat ini saya sedang berada di desa nita kecamatan nita kabupaten sika sahabat tribuners semuanya nampak saat ini saya berada bersama dengan bapak helmi penjual ikan di daerah sekitaran nita sini beliau sudah lama menukuni pekerjaan ini dan di pagi ini menjelang siang ada bapak disini bapak selamat pagi bagaimana kabarnya bapak hari ini maaf mengganggu sedikit kabarnya hari ini baik sepi ya kalau bapak boleh tanya sedikit terkait dengan kegiatan bapak ini sudah lama ke bapak sudah lama kalau soal ini penjualannya tiap hari itu kira-kira seperti apa lancar apakah banyak pelanggan ini pelanggan 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 jadi pelanggan tidak terlalu ini ya pelanggan banyak pelanggan banyak kalau per hari itu bapak berapa kira-kira itu pelanggan jadi tergantung tergantung orang pelanggan oh iya bapak ini kalau boleh tahu bapak ini ikan-ikan ini diambil langsung dari laut di tepi ya oh dari pengejar ya tiap kali ambil itu berapa bapak satu iya bapak ini kalau untuk ikan-ikan ini biasanya kalau saya ambil ambil ini harif habis memang atau kesulitan-kesulitan apa yang bapak biasa alami saat perjualan ikan yang selama ini bapak alami kalau misalnya kadang-kadang ikan bisa tiba-tiba kayak busuk begitu tidak ini bapak punya trik sendiri ya untuk ini ini sudah bapak sudah berapa tahun berjualan ikan eh lama sudah lama sudah ya puluhan tahun ya kalau tamat SD tamat SD wih tamat SD ini bapak sekarang ini berapa tahun 30 tahun lebih ya dari SD ya awal-awal berjualan itu bapak perasaan bagaimana perasaan kehambatan atau bagaimana awal-awalnya sudah biasa awal-awal berarti selama ini hidup dari sini hidup dari selain itu mungkin ada kegiatan lain pekerjaan lain tidak jual ikan bisa menghidupi keluarga sejauh ini yang bapak anak sekolah boleh tahu bapak ini anak sudah berapa lima orang oh iya oh di Nita SMA di Nita atau oh iya oh iya bapak silahkan sahabat tribuners saat ini bapak sedang menawarkan ikannya ini ada berapa di sini oh iya berarti bisa ya bisa ke sekolah anak banyak dari dari jual ikan ini bapak ini berapa macam boleh kalau ikan yang ukuran sebelah itu itu ikan apa itu oh ikan selar layang ini selar selar ya kalau yang ini oh ikan selar harganya bervari kalau selain bapak sendiri ada orang lain yang bantu bapak begitu anak ya hanya bisa ya menghidupi keluarga dengan kalau bisa ya harap bapak seperti apa soalnya macam kerja sebagai penjol ikan oh kalau di tempat ini bapak yang sudah semangat ya bapak sukses anak buah sudah sekolah-sekolah semua sukses ya oke sahabat tribunan ini demikian perbincangan singkat saya dengan bapak Hilmi penjol ikan di mau mere tepatnya di desa Nita kecamatan Nita kepadanya oke terima kasih selamat menikmati